Polda Jati menemukan adanya penyelundupan bawang bombay dan bawang merah ilegal dari India yang ditemukan di Jalan Kasuari, Surabaya yang diduga telah dipasarkan sejak April lalu di Pasar Pabean dan Wonokromo, Surabaya Sementara itu dari hasil pantauan JTV di Pasar Wonokromo, Surabaya ada pedagang yang menjual bawang bombay berukuran kecil namun kini stoknya sudah habis, hanya tersisa yang ukuran besar Sejumlah pedagang mengaku tidak menau mengenai asal bawang bombay yang mereka jual Mereka mendapatkan pasokan dari Pasar Keputaran atau Pasar Pabean dengan harga jual berkisar 18 hingga 20 ribu rupiah Menurut mereka jenis dan rasa bawang bombay kecil itu sama saja dengan yang ukuran besar Ambil dari mana Pak Yusuf Kecil itu? Di Putran Seperti tidak tahu ya Pak itu jenis dari mana? Tidak tahu jenis apa tidak tahu, pokoknya beli bombay Tapi kalau dari rasa bagaimana Pak? Sama Sama ya Pak? Cuma ukurannya ya? Ukurannya beda, kecil sama besar Tapi kalau pembeli tidak ada yang komplain? Enggak Ambilnya dari mana Ibu? Dari Putranas Putran, bukan Pak Pian? Kalau beli banyak saya ke sana, kalau dikit saja, cuma itu saja Putran Bu, ini apa namanya, yang kalau kecil memang ada ya Bu? Ada Tapi Ibu enggak ambil? Enggak, biasanya ambil Pak, ini kosong Harganya berapa sih? Alah paling ya, kadang mahal yang kecil kadang Untuk diketahui, sebanyak 70,7 ton bawang merah dan bawang bombay Diamankan kepolisian dari gudang PT Jakarta Steel di Jalan Kasuari, Surabaya Bawang bombay yang ditemukan ada yang berukuran di bawah 5 cm yang tidak boleh dijual Selfie Wang, CTV